Intro Wakil Wali Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak pada dua tempat pelayanan masyarakat Pada salah satu tempat, Wakil Wali Kota mendapati hanya 30% pegawai negeri yang datang untuk bekerja dengan tempat waktu Wakil Wali Kota melakukan inspeksi mendadak ke seluruhan Abel Pantai Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota di dua tempat pelayanan masyarakat Dikamakan pegawai yang masuk hanya 30% Sedangkan pegawai negeri yang belum hadir ke kantor kelurahan hingga pukul 9.30 pagi mencapai 70% Wakil Wali Kota Rustan Saru langsung memberitahkan Kepala Kelurahan Agar memberikan sanksi tegas pada pegawai yang terlambat datang atau tidak masuk sama sekali Bila terbukti tidak disiplin, pegawai tersebut terancam dipindahkan ke wilayah perbatasan Hadir baru 33% Sampai dengan yang sudah 30% Artinya apa? Bahwa tingkat kedisipinan undang pelayanan pegawai negeri yang terlambat Sehingga ini perlu kita berikan pelajaran, berikan penekanan, berikan instruksi Selain kelurahan, Wakil Wali Kota juga melakukan sida ke bidang pelayanan kesehatan Yaitu Puskesmas Abel Pantai, untuk memastikan adanya ketersediaan obat dan penyakit yang paling tinggi Diderita oleh warga di Puskesmas ini Tungsan Saru menghubung agar para pegawai dapat terus meningkatkan pelayanannya Sehingga Kota Jayapura yang menjadi barometer kabupaten di Kepopo ini dapat dinilai baik dari segi pelayanan masyarakat Dari Jayapura, Kepopo Ariyantan Nayan melaporkan